Kita sudah melihat, saya akan langsung aja ke Mas Dawi, di mana kita lihat dari sebelumnya untuk data dari survei, ada lompatannya cukup jauh, Mas. Untuk paslo nomor urut 2, begitu ya. Kita lihat dari data sebelumnya, ini adalah di kisaran 56, kalau tidak salah, tapi dari poll tracking sendiri, kita lihat saat ini untuk hasil quick count-nya adalah lebih dari 60%. Seperti apa, Anda melihat adanya lompatan ini, dan juga ini tentunya ada suara yang susut cukup jauh juga untuk paslo nomor urut 1 dan juga nomor urut 3, Mas. Jadi poll tracking Indonesia sudah awal memprediksi peluang untuk satu putaran, itu sangat besar. Kalau versi survei kita, kita memprediksi kisaran paling tinggi waktu itu 54%. Tetapi kita lihat hasil quick count terbaru, saya lihat 9,9% kurang lebih. Dan rentang MOE kita kan 2,9 atau 3% kalau dipulatkan misalnya. Artinya, sebenarnya kalau untuk satu putaran kejutannya tidak terlalu besar ya. Bahwa ada pergerakan suara relatif cukup signifikan sampai menyentuh angka 60, ini sesuatu yang mungkin tidak terbaca ya di dalam survei kita, karena terakhir pengambilan data kita itu tanggal 2 Februari. Nah, apa yang terjadi dalam rentang 12 hari ke depan sampai hari pencoplosan misalnya, itu kan tidak terpotret dalam survei kita gitu. Tapi bahwa prediksi satu putaran ternyata terjadi gitu kan. Di mana orang mungkin ada yang pesimis ya, akhirnya akan terjadi satu putaran, tapi fakta sekarang setidaknya dari data quick count terlihat, kemungkinan besar akan satu putaran dari datanya. Nah, karena sudah terlalu jauh lah kalau kita misalnya lihat angka dari 20-an, 17-an misalnya, ke 59 atau 60% terpauh terlalu jauh gitu. Oke, baik. Tapi ini tadi sekali lagi menggambarkan bahwa politik itu dinamis begitu. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya ya, Mas Duri. Nah, saya kan ke Pak Toto. Pak Toto tadi Anda menyebutkan bahwa setelah hasil quick count ini lebih dari 25%, maka biasanya tidak akan terlalu jauh begitu. Dan tadi kurang lebih bisa digambarkan juga dengan lebih jelas lagi ketika angka ini sudah memasuki sekitar 60-70%. Kita lihat data yang sudah masuk hampir 60% dan angka dari pasangan nomor urut 2 ini masih sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada hasil survei selama ini. Nah, tapi Anda sendiri melihatnya kemungkinan bahwa ini akan menjadi hasil yang kurang lebih sama dengan real count, begitu artinya Pilpres hanya akan berlangsung selama satu putaran saja. Seperti apa, Pak Toto? Ya, hampir sama tadi dengan jawaban dari rekan Paul Tracking. Sebetulnya, kalau dari Lipbang Kompas, itu sudah sejak 9... Ya, kita masih belum bisa mendengar suara Anda. Pak Toto, tampaknya Anda kendala teknis. Saya akan kembalikan ke Mas Iqbal terlebih dahulu, yang ada di Studio CNBC Indonesia. Mas Iqbal, tadi pertanyaannya kurang lebih sama. Tadi kan disampaikan juga sebelumnya oleh Pak Toto bahwa hasilnya kurang lebih bisa kita percayakan, kurang lebih akan sama dengan hasil real count. Tapi tanggapan dari Anda bahwa ini tidak akan berubah terlalu jauh, dan mungkin Pilpres ini fix satu putaran ya. Seperti apa? Ya, memang kalau dari segi survei, kemudian juga hasil dari quick count sejauh ini ya, biasanya memang hasil real count-nya tidak akan berbeda jauh ya. Maksudnya, kita tunggu ya keputusan dari KPU gitu ya. Tapi memang kalau dari sejarah juga kita perhatikan, kalaupun ada selisih, mungkin nanti Mas Duri bisa menjelaskan juga bagaimana hasil quick count-nya pole tracking dan hasil akhir di KPU, itu biasanya rentangnya tidak akan terlalu besar ya, antara satu mungkin, atau mungkin bahkan 0, sekian persen gitu ya. Karena memang kita percaya bahwa data yang diambil ya, yang oleh teman-teman di pole tracking juga sudah berpengalaman gitu ya. Jadi, hasilnya pun saya rasa tidak akan berbeda jauh gitu. Dan memang untuk kali ini yang satu putaran adalah, yang unggul adalah pasangan 02 gitu ya. Oke, baik.